Program tentara Manonggal membangun desa yang dimulai tanggal 22 September sampai dengan 21 Oktober 2020 dengan kegiatan diantaranya meliputi pengecoran jalan volume 1200 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 15 cm. Tak hanya itu juga ada kegiatan non-fisik seperti penyeluan dan pemeriksaan kesehatan. Kedua, kegiatan non-fisik yang meliputi penyeluan hukum dan kamtip mas, penyeluan bahaya narkoba, penyeluan pertanian, dan penyeluan penting yang mentaati protokol kesehatan COVID-19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat mengatakan, Dalam rangka pelaksanaan TMMD ke 109 Kodim Kendal, dukungan dana berasal dari ABBD tingkat 1 sebesar 165 juta rupiah, ABBD tingkat 2 450 juta rupiah, Suwadaya Masyarakat 35 juta rupiah, dan Basnas Kabupaten Kendal sebesar 150 juta rupiah. Total ada 800 juta rupiah. Untuk fisik, untuk fisik itu dari provinsi 165, kemudian dari ABBD 450, itu yang untuk fisik. Kemudian ditunjang oleh kegiatan kita non-fisik lainnya. Itu berbagai sumber ya, ada dari Basnas, kemudian dari LH, kemudian dari Perking juga. Jadi ditunjang oleh ABBD-ABBD yang terkait. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Badil Muntazam, IMTV melaporkan.